Bapak Ibu Sudara Kekasih di dalam Tuhan Ada yang suruh saya naikkan setolah Penting untuk Sudara pahami ayat 34-43 Melalui membaca pasal 10 Ayat 34-43 Ayat 1 sampai tuntas yang kita baca pada ayatnya yang ke-43 Mengapa Bapak Ibu Sudara Mengapa ini penting untuk disampaikan Karena tidak akan nyambung kalau Sudara membaca ayat 34 Tadi kan cuma sampai ayat 43 sebenarnya Sabda guna kerida Tapi saya sengaja menuntaskannya hingga bagian akhir Sampai klimaks Cornelius di Baptis Jadi kisah ini bermula dari kerinduan Cornelius Dia tergolong orang tidak bersunat Dia bukan siapa-siapa Dia bukan orang Yahudi Tapi dia seorang pejabat pemerintahan Tapi dia takut Tuhan Lalu Tuhan bilang kau pergi ke Simon Yang disebut Petrus yang tinggal di rumah Simon juga Simeon Jadi Lalu kau mintalah dia datang untuk di Baptis Tapi untuk Sudara ketahui Petrus ini Petrus ini sangat Yahudi banget Makanya kalau Sudara membaca di beberapa teks Termasuk di Galantia Sudara akan lihat sedikit benturan Terjadi antara Petrus dan Paulus Soal ini Petrus itu sangat Yahudi sekali Makanya ketika tiba-tiba Sebelum rombongan itu datang Kan dia pergi Dan dia lihat Di suatu rumah itu turun Makanan yang haram-haram Kalau Sudara bahas itu kan Oh enggak Saya enggak mau makan Tuhan Apa yang dihalalkan Jangan diharamkan oleh manusia Saya akan mau bilang Kau berpikir keselamatan itu cumanmu Punya-punyamu Punya orang Yahudi Kagak Nanti akan datang orang yang akan minta kau datang untuk Baptis Makanya kisah ini harus dibaca di situ Sampai kemudian akhirnya Petrus face to face Dengan Cornelius Dan ketika mereka bertatap muka Cornelius langsung ngomong banyak hal Beginilah kisahnya Saya diberintah Dan seterusnya Jadi panjang Lalu ayat 34 Itu tanggapannya Ternyata klop kisahnya Kisah Petrus versi Pertus Petrus yang dengar firman langsung untuk Baptis Cornelius Dan versi Cornelius Yang dapat perintah untuk memberi diri di Baptis Klop Maka ayat 34 Akhirnya Petrus buat simpulan Bapak Ibu ini penting banget Sesungguhnya Aku telah mengerti Perhatikan Sesungguhnya Aku telah mengerti Bahwa Allah Tidak membedakan orang Mengapa? Karena dia dulu tidak mengerti Yang dia tahu Keselamatan itu Milik Yahudi Turunan Abraham Walaupun ada perintah Beritakanlah firman Dari Yerusalem Samaria Sampai ke ujung bumi Tapi di mindsetnya Cuma satu Yang bisa selamat Orang Turunan Abraham Orang Yahudi Tapi ketika dia berjumpa dengan Cornelius Dan peristiwa Cornelius terjadi Dia langsung buat statement luar biasa Sekarang saya mengerti Bahwa Tuhan tidak membedakan orang Kata lain dia bilang begini Sekarang saya mengerti Bahwa keselamatan ini Bukan cuma milik Israel Turunan Abraham Tapi juga semua orang Ini catatan saya yang pertama Yang kedua Bapak Ibu Tolong lihat Ayat 36 Sampai kemudian Ayatnya Yang ke 44 43 Bacaan kita Ini tidak disiasiakan Sudara Petrus tidak bilang begini Oh saya mengerti Bahwa Allah tidak membedakan orang Oke kau ikut saya Kebenaran disini ada air Saya akan baptis engkau Dari bahasa Yunani Baptiso Yang berarti ditenggelamkan Atau diselamkan Sini-sini Saya akan Kagak Tidak langsung baptis Kalau sudara tangkap Ayat 35 Sampai 43 Itu katekisasi kilat Diajarkan dulu Bagaimana mungkin Engkau mengaku Yesus adalah Tuhan Kalau engkau tidak mengerti Siapa dia Maka sebelum saya baptis Kuajarkan kau dulu Bahwa Dia inilah yang Saya mau beritakan Kepadamu Bahwa ini terjadi di Yudea Dia disalibkan Dia jalan-jalan Memberitakan Injil Dia yang diurapi Diuraikan Sampai ayat 43 Saya bilang ini Katekisasi kilat Dia dapat Pengajaran kilat Setelah itu Baru kemudian Ayat 48 Dia dibaptis Setelah masuk Di ayat 48 Setelah dapat Pengajaran singkat Baru kemudian Cornelius dibaptis Ini catatan kedua Yang ketiga Dan yang terakhir Bapak ibu sudara Di ayat 41 Kayaknya Sepintas Kalau Bapak ibu baca Tidak punya makna Tapi tolong lihat 41 Ini sangat penting Ayat 41 Ketika Yesus bangkit Dia tidak Menampakkan diri Kepada semua bangsa Yaitu Petrus tidak bohong Karena kalau kita baca Injil Matius Dan Lukas Juga Injil Yohanes Semua kisah penampakan Tidak terjadi Kepada seluruh bangsa Tapi Alkitab berkata Kepada orang-orang pilihan Yaitu para pengikutnya Terutama pada kelompok 12 Yang tinggal 11 Yesus menampakkan diri Untuk membuktikan Dia hidup Lalu dia menugaskan mereka Untuk melaksanakannya Bapak ibu ini penting Tidak kepada semua bangsa Tidak pada semua bangsa Dia menampakkan diri Sebagai Allah Tidak Kepada orang-orang khusus Mengapa? Orang-orang inilah Yang ditugaskan Untuk dari generasi Ke generasi Memberitakan Yesus Yang diorang tidak lihat Waktu bangkit Secara tangkap maksud saya Bahwa ternyata Ada garis struktural Yang diatur Ada orang yang dikhususkan Yang disiapkan oleh Yesus Untuk melakukan PI dan pekabaran Dan ketika Berita itu Pengajar nyampe ke orang itu Orang itu terima Orang itu yang terima itu Meneruskan Yang menerima ini lagi Meneruskan 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 Masuk ke Indonesia Jadi tidak semua bangsa Tidak semua bangsa Orang-orang khusus Jadi secara struktural Diatur demikian Baik juga oleh Yesus Tentang proses Bagaimana harus bersaksi Dan memberitakan Injil Dan endingnya Di ayat 48 Baptiso terjadi Ketika statement menarik Di ayat 47 Bilang begini Siapa yang mau bisa larang Mereka dibaptis Dengan simbol air ini Sementara mereka Sudah dapat Urapan roh kudus Lebih dulu Jadi kalau ada yang tanya Hanya mereka yang dibaptis Yang terima roh kudus Itu betul Itu strukturnya Dibaptis dulu Dalam nama Bapak Terima roh kudus Baru kemudian Diterima roh kudus Tapi kalau saudara Mertanya Adakah peristiwa Dimana orang belum sempat Dibaptis Sudah dapat roh kudus Disini Kok bisa Jangan tanya saya Itu otoritas Allah Untuk mengokokan Argumentasi Petrus Ini layak dibaptis Mengapa Karena aku sudah hingga Kemereka Petrus Baptis Joe Jadi ini lebih secara Soal Wibawa ilahi Melalui urapan Sudah dapat kok Urapan roh kudus Sudah dibaptis oleh roh kudus Ngapain kita Halang-halangi mereka Yang bukan Yahudi Untuk terima Dibaptis Saya mau katakan Betapa Tuhan Tidak beda-bedakan Betapa Tuhan Tidak beda-bedakan Siapa yang mau diselamatkan Bahwa ternyata Semua dan seluruh dunia Bisa diselamatkan Bukan cuma Yahudi Demikian firman Tuhan Ditafsirkan bagi kita Nah sekarang bagaimana Bapak Ibu dan saya 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 Besar kasih Allah Akan dunia ini Dia tidak bilang Karena begitu besar Besar kasih Allah Akan Israel ini Maka keselamatan itu Disediakan oleh Tuhan Kepada semua bangsa Kesemua golongan Tanpa membedakan Status sosial Tanpa membedakan Jenis kelamin Atau gender Tanpa membedakan Apapun kehidupan Agama sudara Misalnya tidak Keselamatan itu diberikan Dan semua diberitakan Maka saya mau bilang Hal yang pertama Kepada Bapak Ibu Adalah aneh Jika kemudian Klaim keselamatan itu Datang dari torang Sebagai orang percaya Kita harus berani Mengatakan Keselamatan itu Anugerah Tuhan Bagi semua orang Siapapun dia Dan dia harus Menjadi pribadi Yang takut akan Allah Tolong lihat Ayat 35 Dan berbuat baik Dan takut akan Allah Dalam kekristianan Berarti Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Jadi kalau ada yang tanya Keselamatan milik siapa Bukan orang Kristen Saja Tapi milik seluruh dunia Dengan catatan Ya harus terima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Karena kita konsep kekristianan Seperti itu Ini hal yang pertama Yang kedua Bapak Ibu Karena tidak membedakan Saya juga mengajak Bapak Ibu Maka mulailah sekarang Kita bangun Pemahaman yang baru Bahwa keselamatan itu Milik semua orang Dari berbagai latar belakang Apapun Maka seyogianya Gereja berani juga Untuk memandang Yang bukan Yahudi Dan Yahudi setara Di mata Allah Maka gereja juga harus melihat Berbagai denominasi Yang tak sama Dalam kekristianan Sebagai bagian Dari keluarga Allah Saya rindu sekali Bahwa khutbah ini juga Sampai ke telinga Teman-teman denominasi lain Sedangkan Yahudi Dan bukan Yahudi Tidak berlaku Apalagi engkau dan aku Yang sama-sama Punya bendera yang sama Dan dasar dan kepala yang sama Yaitu Yesus Kristus Tapi kalau kita masih Bicara perbedaan Cilakah Aneh menurut saya Keselamatan berlaku universal Tapi orang yang mengklaim Keselamatan Yaitu gereja Masih pandang perbedaan Padahal itu cuma soal Cara ibadah Cuma soal dogma yang ada Dan perbedaan yang lain Kenapa tidak kita melihat Kepelbagaian sebagai anugerah Dan kita maju bersama Bahasa yang saya sampaikan Biasanya Bagaikan pelan Membusur dengan mantap Di tengah perbedaan Warna kuning hijau Merah kuning hijau Di langit yang biru itu Tidak pernah pelangi satu warna Merah semua Kagak Silahkan kita boleh berbeda Denominasi manapun Jangan baku tunjuk Kita adalah Pribadi yang diselamatkan Titik Mau soal sudara menyembah Allah Maaf saya menggunakan Kayistilin Jungkir balik sekalipun Silahkan Engkau memuja dengan cara apapun Pada alamu Selama kita satu Dalam Yesus Kristus Itu cukup Untuk mengatakan Engkau dan saya Bisa membusur Bagi kemuliaan Allah Sedangkan Yahudi dan Yunani Tidak diperhitungkan Allah Apalagi saya dan sudara Semua berbeda cara Penyembahan kepada Allah Saya mau tutup Untuk mengatakan begini Karena keselamatan Terbuka untuk siapapun Segeralah Mengenyakkan perbedaan Yang sudara dan saya lihat Dan pandanglah Titik-titik persamaan Bisa berjalan bersama Untuk membangun kehidupan Bagi kemuliaan Allah Mari bersyukur Karena keselamatan Milik juga sudara dan saya Mari menjaga Dengan mengawal Supaya tidak Setiap perbedaan Tidak menjadi stigma Dan perpecahan Tapi sebaliknya Perbedaan Menjadi kekayaan Untuk hormat Dan kemuliaan Nama Tuhan Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Haleluya Amin